Halo ko friends, disini kita punya soal Hasil dari 53,65 dikurangi 18,28 adalah titik-titik Nah ini untuk pilihannya ya ko friends, ada A, B, C, dan D Kita tuliskan kembali soalnya disini 53,65 dikurangi 18,28 Sama dengan, nah kita hitung disini ya ko friends Dalam pengurangan bilangan desimal, tanda desimalnya itu harus lurus ya Disini ada 2 angka di belakang koma Dan untuk bilangan ini juga ada 2 angka di belakang koma Jadi tanda desimalnya harus lurus Kita kurangkan, 5 dikurangi 8 5 tidak bisa dikurangi 8, maka kita pinjam 1 dari angka 6 menjadi 15 15 dikurangi 8 adalah 7 Kemudian ini sisa 5, 5 dikurangi 2 adalah 3 Nah untuk tanda desimalnya kita turunkan 3 dikurangi 8 itu tidak bisa, maka kita pinjam 1 dari angka 5 menjadi 13 13 dikurangi 8 adalah 5 Ini sisa 4 4 dikurangi 1 adalah 3 Nah jadi 53,65 dikurangi 18,28 Hasilnya adalah 35,37 Kita tuliskan disini Dan jawaban yang tepat adalah yang B Tetap semangat belajar ya ko friends Sampai ketemu di soal selanjutnya Terima kasih